Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat es developer jumpa kembali bersama channel ini yang dimana channel ini akan memberikan ulasan dan juga prediksi alur cerita sinetron takdir cinta yang kepilih sama kalenta yang nanti malam di STP Lover jam 21.15 waktu Indonesia bagian barat yang dimana terlihat kali ini Nopia pun begitu sangat sedih karena Nopia kehilangan Brian yang akan dipindahkan ke sebuah tempat yaitu ke tempat sekolah yang baru di sisi lain yang mana terlihat Brian pun meyakinkan kepada misnopia kalau Brian tidak mau pergi dari tempat sekolahannya di sisi lain tiba-tiba saja Nopia pun mendapatkan perawatan oleh rumah sakit karena misnopia mengalami sakit perut di dalam perutnya namun ilham iji menikah kami misnopia bantu jepri yang direbut restu dari Arjuna di sisi lain yang dimana Nopia dan juga jepri sangat gembira saling berkirim pesan mesra dan janjian untuk bertemu namun sayang Arjuna masih belum memberikan restu dan juga hubungan jepri bersama dengan Nopia untuk sementara waktu Arjuna pun mengirimkan foto kepada Hakim dan Hakim pun menghubungkan Nopia untuk merawat merawatnya yang saat ini sedang sakit namun yang dimana terlihat Jonathan mulai meninggalkan Tami dan kembali berkencan dengan Naiman sementara Hakim bilang pada Nopia asrap kalau ia tidak jadi dengan Nopia siapa yang akan menemani Nopia saat melahirkan nanti di sisi lain dimana terlihat kali ini jepri tidak menyakai ia sudah setuju sejauh ini dengan Nopia sementara Nopia ingin agar jepri memberi tahu keluarganya tentang hubungan mereka di sisi lain Arjuna marah besar karena anak buahnya telah menghilang barang berharganya tersebut Nopia dan juga jepri sangat gembira saling berkiriman dan juga saling janjian untuk bertemu namun tiba-tiba jepri menanyakan kondisi ya miss Nopia dan akhirnya sahabat Nopia pun memberikan kabar kepada kawan tersebutnya itu kalau miss Nopia masuk ke rumah sakit kisah asmaranya Nopia dan juga jepri membuat makan malam romantis untuk kalian ini sebagai seorang wanita yang masak untuk kekasihnya sementara Tami masih menolak Hakim sedangkan di rumah asri ingin Nopia menjadi ibu Brian sedangkan Arjuna ingin menolak ibunya Brian ataupun ibu Nopia sebagai ibunya Brian di sisi lain orangtua Hakim bingung mengapa Naiman dan juga Jonathan bisa terlihat dekat bersamaan Miss Nopia membawakan bekal untuk usul Raya jepri tidak tiba-tiba ada wanita yang membas mengawasi dan ternyata itu adalah teman dari kakaknya jepri yang sudah meninggal sementara itu Hakim meminta tak bukti pada Tami bahwa anak yang dikandungnya adalah anak Jonathan padahal itu adalah anak Hakim namun Tami pun belum saatnya untuk membongkar rahasia-rahasianya karena Tami tidak mau berhubungan lagi bersama dengan Hakim Ibu Hakim dengan tegam mengkhianati Nopia wanita gampangan saat bertemu dengannya di pasar sedangkan bersama dengan jepri sedang Joe menolak permintaan Tami untuk memas bukan tes DNA kalau anak yang ditang di kandungnya adalah anak Joe di sisi lain Joe pun tidak mau dan Joe pun tidak akan bakalan merestui semua itu karena menurut Joe itu sudah menjadikan dosa yang begitu sangat besar disitulah Joe saya pun berpikir kalau semuanya saya sudah melakukan hal-hal yang seburuk itu nah sahabat itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini makadar itu para sahabat dan juga mama sejagat raya jangan lupa tonton sampai habis biar nggak ada kesalahpahaman di antara kita dan yang tertempatnya jempol dan komentar channel ini pamitulah sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati